Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebangkidiu pada kesempatan video saya kali ini saya akan berbagi bagaimana sih atau alatnya apa saja sih untuk cara membuat wifi sendiri di rumah yang tentu saja unlimited ya bukan cuman unlimited tapi enak banget buat main game tidak nge-lag dan ping pun sangat kecil ya nah sebelum lanjut ke inti semua videonya disini silakan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu ya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya oke teman-teman disini di channel ini di channel Gebangkidiu sebenarnya sudah saya bahas banyak banget seputar tips dan trik internet ya apalagi yang wifi sendiri untuk di rumah teman-teman nah jika teman-teman yang baru nemuin channel ini ya yang baru pertama menemukan video ini dan sedang mencari alatnya apa saja apa saja sih untuk membuat wifi sendiri di rumah yang unlimited nih di video ini saya akan jeberkan teman-teman ya oke untuk yang pertama teman-teman ini tentu saja alat ya untuk budget ya itu tergantung teman-teman ya untuk harga itu tergantung ya sesuai dengan kebutuhan tapi kalau mau yang stabil mau tidur nyenyak maupun untuk main game itu enggak ngelag ya teman-teman itu lumayan mahal teman-teman untuk budgetnya di atas 2 jutaan ya teman-teman karena kita beli alat-alatnya nah untuk alat-alatnya teman-teman di sini kita masuk ke Shopee ya kita masuk ke Shopee kita akan cari teman-teman teman-teman apa saja alat untuk membuat wifi sendiri di rumah seperti yang saya buat teman-teman ya nah yang pertama itu tentu saja STB OpenWRT teman-teman nah untuk STB OpenWRT ya kebetulan di channel ini teman-teman di channel Gebangkidiu ya atau di toko saya teman-teman itu saya masih jual teman-teman STB OpenWRT ya yang ini STB OpenWRT ini full support teman-teman dapat grup dan plus dapat WA dari saya ya intinya jangan jangan ini ya teman-teman langsung beli saja nanti dapat WA nya full support teman-teman karena nanti ada grupnya yang khusus seputar wifi seperti ini ya karena ini untuk great dengan nah jika teman-teman saya tanya Bang ini STB HG 666 860p OpenWRT ini untuk apa nah karena disini wifi nya yang dibuat itu enggak ada kabel atau tanpa tarik kabel ya seperti layanan indihome bisnet ataupun yang lain sebagainya yang tarik kabel maka alternatifnya itu menggunakan STB HG 680p OpenWRT ya nah STB HG OpenWRT ini teman-teman itu sebagai sumber internetnya ya ini masih intinya ini di tengah lah yang STB HG 860p itu nanti sumber internetnya itu dari modem teman-teman ini cuman sekedar tool ya teman-teman atau alatnya saja Kenapa karena kalau kita menggunakan STB HG 680p OpenWRT ya untuk membuat wifi di rumah yang unlimited ini yang perlu teman-teman punya ya Kenapa karena STB OpenWRT ini bisa injek kuota teman-teman bisa injek kuota ya contoh lah kalau kita membuat ya kita atau kita punya kita punya kuota eh kuota unlimited YouTube ya teman-teman itu bisa di injek supaya menjadi kuota reguler ya layaknya kuota utama jika teman-teman pengguna Android yang sudah menggunakan HTTP injektor KPN Tunnel ataupun Anony Tun nah STB HG OpenWRT ini semacam seperti itu teman-teman ya jadi bisa merubah kuota dan ini untuk alatnya pun lumayan teman-teman ya harganya karena ini dapat grup support dari saya teman-teman saya pribadi ya Oke yang pertama kita catat ya teman-teman ada STB HG 680p OpenWRT ya oke oke ada ini lalu yang pertama kita coba dulu teman-teman kita catat ya supaya nggak nggak lupa ya teman-teman STB HG 680p OpenWRT teman-teman ya yang ini yang pertama lalu untuk yang kedua ini ada mikrotik teman-teman ya oke sebelum kita bahas ke mikrotik kita bahas dulu modemnya teman-teman ya Nah untuk modem yang saya gunakan ya teman-teman itu ada dua teman-teman ada dua Hai antara modem E3372 H maupun 6 maupun E8372 kenapa saya menggunakan dua modem teman-teman karena saya menggunakan mikrotik nah intinya ini akan menyambung teman-teman Nah karena ini karena untuk STB HG 860p itu nggak ada slot slim simnya ya teman-teman teman-teman jadi kita menggunakan modem teman-teman satu colok ke sini ya ke STB teman-teman lalu yang kedua itu untuk ini untuk khusus game jadi yang saya gunakan ya teman-teman itu kalau kita menggunakan mikrotik itu bisa pisah trafik teman-teman ya Oke nanti akan saya saya jelaskan untuk lebih jelasnya Nah untuk modemnya teman-teman saya menggunakan modem dua ya ada E3372 lalu E8372 maupun modem orbit temen-temen orbit star 2 ya yang ini nih Hai orbit Enggak ada pelaruh dulu saya cari Hai oh enggak di sini orbit Hai nah yang ini ya teman-teman orbit star 2 ini khusus untuk game temen-temen khusus untuk game saja bukan koneksi untuk YouTube download lalu sosmed itu bukan untuk sosmed YouTube dan lain sebagainya selain untuk game itu menggunakan STB HG Open WRT teman-teman Oke yang pertama ada orbit star 2 ya ini alat yang saya gunakan teman-teman lalu modem yang satu ya ini modem yang satu lalu lalu ada E3372 nah yang ini ya E3372 yang sudah mod ya teman-teman tentu saja ya oke modem 2 E3372 modemnya ya teman-teman ini untuk game saya catat lalu ini untuk umum ya seperti YouTube download sosmed dan lain sebagainya dan yang ketiga untuk alat yang ketiga teman-teman ini tidak kalah penting ya yaitu akses point atau AP nah untuk akses point teman-teman untuk akses point ini saya bisa biasa menggunakan ya bukan biasa sih tapi saya punya ada ini ada tiga akses point teman-teman diantaranya itu ada tp-link tp-link wr840n ya yang ini dan total link total link 300RT nah yang ini ya 300RT yang ini teman-teman lalu ada juga yang satunya itu ada yang ini teman-teman nah dari tenda AC1200 Bang itu kemenapa banyak banget untuk akses pointnya karena di sini teman-teman saya untuk usaha juga untuk usaha voucheran di rumah ya menggunakan hotspot seperti ini jadi jika teman-teman kalau untuk pribadi maupun keluarga ya teman-teman itu silahkan pilih saja cukup satu saja nggak apa-apa ya kalau untuk pemula teman-teman ada tiga pilihan ya ada toto link lalu ada tp-link wr840n dan ada tenda teman-teman silahkan teman-teman pilih saja ya kalau yang paling bagus yang mana itu tergantung pada budget ya teman-teman kalau ada harga pasti tentu ada kualitas ya oke yang ketiga teman-teman ya ini ada akses point dan ap ya kita singkat saja ap ap teman-teman akses point oke lalu untuk yang masih bingung akses point itu untuk apa teman-teman jadi akses point ini untuk membuat wifi nya teman-teman kalau nggak ada akses point maka ini wifi nggak ada teman-teman nggak muncul nih nah seperti ini ini gunanya akses point ya seperti ini ini dasarnya saja supaya lebih jelas lah kalau pemula ya teman-teman ini akses point ini untuk membuat wifi seperti ini nanti teman-teman bisa setting nama wifi nya dan lain sebagainya kalau tanpa akses point tadi colok hp nya itu ke wifi nya gimana karena nggak ada wifi nya teman-teman nggak ada nama wifi nya untuk menyebar koneksi internet ke hp ataupun ke desktop maupun laptop ya teman-teman dan yang ketiga itu ada teman-teman mikrotik ya nah yang paling penting dari semua ini teman-teman itu mikrotik teman-teman teman-teman ya mikrotik nah untuk saya teman-teman saya ya itu saya menggunakan mikrotik router bird rb7 50gr hack 1 ya teman-teman yang ini nih teman-teman nah jika teman-teman masih bingung gunanya buat apa mikrotik ini ini gunanya untuk voucheran teman-teman bukan segedar voucheran ya masih banyak lagi lah luas tapi yang paling dasar yang paling sering digunakan itu untuk voucheran dan untuk bisa-bisa traffic teman-teman ya buat bisa-bisa traffic seperti yang teman-teman lihat tadi ya saya menggunakan modem 2 2 modem ya ada untuk ini kebalik ini untuk ini ya nah ini kebalik ini game lalu umum nah dengan menggunakan mikrotik teman-teman makta kita bisa pisahin teman-teman pisahin trafficnya ya pisahin trafficnya walaupun tetap walaupun eh disambungin mikrotik ke sini itu bisa dipisahin trafficnya teman-teman jadi nggak nguras nggak nguras kuota ya apalagi kita menggunakan geretongan tapi untuk koneksi game yaitu saya menggunakan Indosat teman-teman karena jujur saja di TKP saya Indosat itu paling stabil untuk bermain game teman-teman ya untuk settingannya pun ini nih kita lihat settingannya teman-teman di mikrotiknya ya ini saya juga untuk voucheran ya di rumah dan buat main game juga teman-teman nah teman-teman bisa lihat ya di sini saya dalam satu sumber internet yang wifi itu ada koneksi ada 2 sumber internet yaitu 2 modem teman-teman yang saya setting di mikrotik itu bisa jalur antara umum dan game teman-teman jadi kalau kita cek speed di sini teman-teman ya kita cek speed ya kita cek nah ini bug ISP game itu nggak bakal jalan kenapa ya karena dikhususkan untuk bermain game saja teman-teman seperti itu nah sedangkan umum ya umum seperti speed test download YouTube itu jalan teman-teman nih ya nah kalau game itu nggak bakal jalan kecuali ada yang bermain game teman-teman seperti itu dan untuk bermain game itu juga nggak ngurangin kuota yang lumayan banyak ya teman-teman 2 GB saja cukup untuk satu bulan teman-teman karena ngambil bandwidthnya itu kecil kalau buat game ya kecuali untuk umum seperti download YouTube sosmed maupun yang lain sebagainya nah berhubung saya sudah bahas di ISP umum teman-teman di ISP umum saya colokin ke STB ya yang ini nih ke STB openwrt yang colok ke modem ya modem E3372 dan tentu saja untuk modem itu kita perlu menggunakan kartu ya diantara ini ini saya menggunakan Indosat ya Indosat yang 2 GB saja 2 GB satu bulan ini di TKP ku yang bagus untuk game Indosat sedangkan umum itu menggunakan telekomsel teman-teman yang tentu saja ini yang unlimited teman-teman nah untuk telekomsel teman-teman itu sudah saya bahas di sini nih paket unlimited telekomsel 2021 cocok untuk STB openwrt teman-teman silahkan teman-teman tonton saja di video ini ya untuk sumber internet dari STB sebagai koneksi umum yang unlimited jadi teman-teman tidak perlu cemas akan kehabisan kuota maupun boros kuota ya karena kita menggunakan trik ini nah untuk settingan mikrotik bisa jalur teman-teman itu sudah saya setting juga yang video ini ya setting mikrotik bisa jalur 2ISP ya teman-teman silahkan teman-teman tonton ya jika sudah punya alat-alatnya dan untuk settingan akses poinnya juga sudah ada ya ini lalu ini dan masih banyak lagi teman-teman tuh disini semuanya serba ada di channelnya gebangkidiv teman-teman jadi teman-teman tinggal dipelajari semua video-videonya ya apalagi teman-teman kalau beli STB openwrt dari saya nanti dapat full support teman-teman dapat grup dan dapat nomor WA dari saya teman-teman ya mungkin itu saja ya teman-teman jika teman-teman masih ada pertanyaan ya itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat ya jangan lupa untuk share bagikan ke semua media sosial teman-teman oke bye-bye